Dan saya gantikan selama 2 jam berdepan, saya akan menemani bapak ibu semua hingga kurang lebih pukul 10, seperti itu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, ada tentang how to write easy discussion. Di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih kita merumuskan sebuah discussion dalam sebuah tulisan dan bagaimana kita bisa mengkonteksualisasikan konsep-konsep yang ada dengan data yang kita punya. Sehingga semuanya akan jadi satu dalam satu tulisan seperti itu. Dan untuk itu senang sekali juga dan sangat berbangga hati IA Scholar Foundation menghadirkan kerabat, salah satu kerabat yang jauh-jauh datang dari Semarang. Dan beliau hadir duduk di sini, di salah satu studio ini. Dan akan menyata bapak ibu semua, di sini ada bapak Muhsin Jamil. Beliau adalah wakil rektor satu Universitas Islam Negeri dari Wali Songob. Dan beliau juga adalah salah satu dosen di Fakultas Usuludin. Dan mungkin bapak sudah hadir ya. Dan pada malam hari ini tentunya juga ada Prof. Irwan Abdullah, seperti biasa yang akan menyatakan kita semua. Dengan sangat hangat, nanti juga akan merangkum bagaimana sih penulisan diskusian itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa mempraktikannya dengan mudah ya, tentu saja. Dan tapi jangan khawatir bapak ibu, nanti kita akan memberikan sesi, tanya jawab pergi bapak ibu. Yang penasaran boleh langsung aja raise hand ya, nanti akan kami pilih salah satu dari bapak ibu yang raise hand. Kemudian kami berikan sesi, tanya jawabnya, seperti itu. Dan juga bapak ibu yang mau bertanya melalui live Youtube atau melalui Zoom, nanti akan kami bacakan, seperti itu. Ya, baik. Dan langsung saja akan kami persilakan bagi Pak Muhsin Jamil sebagai penamping malam hari ini. Monggo Pak Muhsin Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ibu yang saya hormati. Ini ada beberapa kawan saya yang saya kenal. Ini adalah Bu Nabiya, kalau tidak salah ya, dari Purwokerto. Saya hormati dan saya muliakan. Hari ini kita akan berdiskusi di seri yang ke-20. Ia Scholar dengan tema yang saya kira sangat menarik tentang bagaimana menulis salah satu aspek penting dari jurnal internasional, yaitu tentang diskusi. Yang salah satu, ini saya ingin cerita pengalaman saya sebentar, kemudian nanti saya lempar ke Prof. Irwan Abdullah. Saya kira berdasarkan pengalaman saya memang seringkali ada tingkat kesulitan tertentu, terutama pertama untuk menentukan sejumlah teori atau teori tertentu yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembacaan data kita, terutama pada penulisan di aspek diskusi. Nah, saya kira ini akan menjadi topik yang sangat menarik bagaimana kita melakukan proses eksplorasi teoritis yang nanti akan digunakan dalam rangka untuk membaca data kita dan kita tuangkan dalam salah satu seksion penting, bagian penting dalam tulisan kita yaitu diskusi itu. Dan saya kira nanti akan banyak pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian, termasuk saya juga nanti mungkin akan urun rembuk bertanya, bahkan mungkin merefleksikan pengalaman saya. Oleh karena itu, kesempatan pertama saya berikan kepada tentu Kiai kita, Prof. Dr. Irwan Abdullah, untuk memberikan wawasan. Dan nanti kita lanjutkan dengan proses diskusi, sharing pengalaman, sharing pengalaman, dan saya yakin nanti akan banyak sekali catatan-catatan berharga dari pengalaman kita sebagai akademisi, bagaimana menuangkan tulisan-tulisan kita. Dan semoga setelah kita mendapatkan wawasan mengenai bagaimana menuliskan diskusi yang hebat, yang bagus, nanti kita bisa sukses untuk menulis jurnal secara abai. Kesempatan saya berikan kepada Prof. Irwan Abdullah. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Muqsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya sahabat di Asgolor. Bahagia sekali pada malam hari ini saya kedatangan sahabat lama. Pak Muqsin ini sahabat lama yang dulu ya, saya sering mampir ke Semarang. Beliau masih di lembaga penelitian. Masih muda dulu beliau. Menemani kita, menemani kita untuk mendiskuskan apa yang kita sebut sebagai easy writing, easy writing discussion, sebagai bagian dari ngaji-ngaji kita sebelumnya. Jadi, seperti yang sahabat, di Asgolor semua sudah mengikuti ya, sejak awal bahwa menulis itu memang ada berbagai jalan ya. Berbagai jalan untuk menghasilkan satu tulisan yang baik. Dan tapi berbagai jalan itu pun sesungguhnya membutuhkan suatu latihan. Jadi pada malam hari ini kita kembali berlatih. Oleh karena itu saya perisit pada sahabat di Asgolor seluruh Nusantara ya. Dari Papua sampai ke Jakarta, ke Aceh sana ya, sampai Purwokerto, Semarang semuanya. Ada dari Banten, Bu Umdah yang ikut juga Palembang, Mimas ya. Pak Misbahuddin, semua Demina di mana, ada Pak Anas, Pak Mirta, semuanya Pak Samsurizal ya. Tidak ketinggalan atau halim nih, ikut bersama kita pada malam hari ini. Jadi ada yang bertanya pada saya. Jadi apa sih alasannya sampai ngaji ini terus pada malam hari ini sudah seriang ke-20. Harusnya 20 malam minggu kita tinggalkan untuk hal-hal lain dan kita ngaji bersama. Ini malam minggu harusnya Ustadz Jasminto sedang ngajar kitab kuning. Tapi ditinggalkan Umi, Mbak Laksmi, Pak Sidik semua ya. Pak Delmeri, Umi dari Gorontalo, Mbak Muflia dari Metro ya. Jadi semua kita bergumpul di sini. Nah ini kenapa saya terus mengaji dengan sahabat ya sekolah semua ya. Karena ini mengaji bukan sekedar usaha kita untuk membangun sebuah tulisan, untuk menulis ya. Tapi ini adalah komitmen kita bersanggung untuk mencerdaskan orang lain. Jadi saya tidak sedang mencerdaskan saya dan mencerdaskan Pak Nasrun, Pak Aris, dan seterusnya Bu Rizwani bukan ya. Tapi saya ingin mengajak semua sahabat ya sekolah semua di sini untuk bersama-sama kita mencerdaskan bangsa ini. Mencerdaskan bangsa ini. Jadi ini bukan untuk kita sendiri. Dan saya kira dengan semangat itulah kita ada di sini. Dan kita terus diberi energi, diberi kekuatan ya. Tidak hanya ini, dosen-dosen bahkan. Bu Catherine dari Kementerian Sosial, Bu Istiana. Terlibat di sini sama-sama kita teman-teman dari Kemenang. Nah jadi pada malam hari ini secara khusus kita lanjutkan. Terima kasih. Halo Bapak-Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sekali ini sedang mati lampu Bapak-Ibu. Jadi ya kami coba sebentar ya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu mohon ditunggu sebentar, Jay. Terima kasih. 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 Saya screen Apa Ini 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 Sementara lagi saya akan Share screen Ini Ini Kalau kita Ikuti Ngaji-ngaji kita sebelumnya Yang Sudah kita Sudah berjalan Sampai hari ini Maka sesungguhnya kita mencoba Selalu mencoba Mencoba Mencari cara Untuk bisa menuliskan Menuliskan Artikel Dengan cara yang simple Dengan cara yang simple Artinya apa Bagaimana cara supaya Energi Kita Energi kita Tidak Habis Untuk Memikirkan Tulisan Dengan cara yang rumit Jadi kita sering sekali menulis itu Bertanya ini Nulis apa ya Harus menulis apa Supaya kita Bisa menulis dengan mudah Kira-kira begini Kenapa seseorang Untuk menulis Satu artikel Itu Membutuhkan waktu Yang Katakanlah ya Membutuhkan waktu Yang Panjang Satu bulan Misalnya Satu bulan Satu bulan baru Bisa selesai Satu tulisan Tapi mengapa Ada orang yang bisa Menyelesaikannya Dalam satu minggu Misalnya Seperti itu ya Kita bandingkan Bahkan ada orang yang Bisa Menyelesaikan Tulisan Itu Jauh lebih Cepat lagi Mungkin dua tiga hari Bisa Bisa selesai Nah Jadi pada malam hari ini Kita teruskan Semacam Cara Cara kita untuk Bisa menuliskannya Secara lebih Mudah Bagaimana caranya Nah Jadi jalan keluar Untuk bisa menulis Sesuatu secara Lebih mudah Itu adalah Dengan Cara Dengan cara Kita memastikan Bahwa setiap Paragraf Setiap paragraf Yang kita tulis itu Setiap paragraf Yang kita tulis itu Memang Jelas Jelas Apa yang Mau kita tulis Jadi setiap Paragrafnya itu Harus Harus jelas Apa yang Kita Kita tulis Nah Jadi Supaya jelas Apa yang Kita tulis Maka kita Bikin dulu Bikin dulu apa Template Kita bikin dulu Template Dalam arti bahwa Kita tahu betul Paragraf Satu Apa Paragraf dua Jadi harus Bahkan kita harus Hapal Maksudnya harus Hapal itu Begini Kalau Ini untuk Mengingatkan Ibu bapak Semua Sahabat saya Semua Kalau nulis Paragraf pertama Nah ini Supaya Enggak lupa Enggak lupa Dari awal Dan juga Tidak lupa Paragraf-paragraf Kita yang sudah Kita bicarakan Dari awal Seperti apa Nah jadi Nulis itu Kita harus Tahu Bahwa Paragraf satu Itu berarti Kita sedang Menulis Atau kita Mau menulis Fakta Sosial Fakta sosial Itu Paragraf satu Fakta sosial Nah Paragraf dua Itu fakta literatur Fakta literatur Paragraf tiga Itu adalah Tujuan Dari penelitian Paragraf keempat Adalah Argumen Atau hipotesis Ini contohnya Contohnya Jadi kira-kira Kalau saya tanya Pada ibu bapak Semua Sahabat saya Semua Apakah Sahabat Ya sekoler Semua Tahu Tahu Apa yang Ditulis Ke paragraf Sepuluh Misalnya Seperti itu Paragraf Sepuluh Nah jadi Harusnya kita Tahu Bahwa Paragraf Sepuluh Itu Paragraf Sepuluh Itu Isinya Adalah Tentang Studi Literatur Jadi Paragraf Sepuluh Itu Adalah Satu Gambaran Pola Pola Tentang Literatur Pola Tentang Literatur Yang Yang Mau Kita Ini Jadi Pola Tentang Literatur Yang Kita Temukan Di Dalamnya Jadi Kita Temukan Pola Literaturnya Seperti Apa Jadi Kita Menuliskan Pola Pola Dari Literatur Yang Ada Ada Tiga Pola Dua Pola Empat Pola Nah itu Kita Ceritakan Dulu Di Dalam Literatur Jadi Itu Kita Tulis Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Belas Nah Jadi Kalau Kita Bilang Karena Yang Paragraf Yang Ke 16 Kita Sudah Tahu Bahwa Paragraf Ke 16 Itu Adalah Kita Menuliskan Risal Risal Jadi itu berarti mulai menulis discussion. Paragraf ke-31 berarti itu kesimpulan. Jadi ini ya contohnya sahabat dia sekolah semua. Jadi waktu kita menulis sebenarnya yang penting sekali, yang penting sekali waktu kita menulis itu, kita di kepala kita sudah tahu nulis paragraf keberapa itu. Dan apa di paragraf apa gitu. Jadi kita harus tahu, begitu menulis paragraf ke-16 berarti ini kita menulis risal yang pertama. Hasil penelitian kita, itu kita mulai dari paragraf ke-16, kita tulis semacam itu. Nah begitu kita menulis paragraf ke-26 berarti kita menulis sebenarnya discussion. Nah inilah yang penting. Nah jadi bagi sahabat dia sekolah semua yang belum familiar dengan ini, nanti tolong berkomunikasi biar kita beri template-nya ya. Jadi sudah tahu. Nah ini contoh. Mari kita lihat pada hari ini ya, malam hari ini secara khusus, kita mau membicarakan atau menunjukkan bagaimana kita menulis paragraf-paragraf itu. Nah supaya sahabat dia sekolah semua ingat bahwa discussion ini ya itu didasarkan pada pesan utama dari tulisan kita. Apa pesan utamanya? Bahwa teknologi yang selama ini dianggap sebagai solusi bagi keberangsungan pendidikan di masa pandemi, telah mengakibatkan masalah dalam masyarakat. Jadi kira-kira kita mau bilang ya, jadi pandemi itu telah mengubah pendidikan itu jadi petaka bagi banyak orang. Nah inilah discussionnya. Nah jadi saya ingatkan juga bahwa discussion ini sesungguhnya kita lebih banyak untuk menjawab pertanyaan why ya. Kenapa pertanyaan why? Karena waktu kita menulis bagian result, nah waktu kita menulis bagian result, result itu sebenarnya menjawab pertanyaan what. Jadi result itu sesungguhnya menjawab pertanyaan what. Makanya discussion itu menjawab pertanyaan why. Jadi what-nya di result, discussionnya itu why gitu. Nah jadi kalau begitu, karena pesannya seperti itu, mari kita bagi. Jadi supaya sahabat, sekolor semua bisa memegang template-nya kira-kira. ya template-nya itu yang kita tulis adalah yang pertama. Yang pertama itu semacam kita menulis ringkasan hasil. Jadi untuk mengingatkan, untuk mengingatkan pembaca, apa hasil yang sudah kita bicarakan. Atau result ya. Jadi ringkasan dari result kita itu. Nah jadi result kita itu kita ringkas. Tapi sekali lagi, di ringkas jangan pakai bahasa yang sama. Ini memang di ringkas semacam diabstraksikan. Nah jadi kenapa diabstraksikan? Karena discussion itu sifatnya analitis. Jadi discussion ini sifatnya lebih analitis. Nah kenapa? Karena result itu deskriptif. Result itu sifatnya deskriptif. Nah jadi kita memindahkan yang deskriptif ke analitis. Nah oleh karena itu di sini ringkasan hasilnya, ringkasan hasil analitis gitu ya. Jadi jangan dideskripsikan ulang gitu. Nah itu satu. Nah ini supaya kita tahu ya. Jadi paragraf 26 apa? Paragraf 27 apa? Nah paragraf 27 kita coba refleksikan ya. Jadi kita tulis refleksi dan makna. Direfleksi dan makna dari hasil. Dari hasil penelitian. Nah dari hasil penelitian. Nah jadi Pak Ibu ini kata hasil ini penting sekali. Supaya kita nggak lari kemana-mana. Inilah yang harus kita jaga gitu ya. Nah kalau itu refleksi dan makna. Maka ini pada paragraf 28 ya. Kita menulis penjelasan. Penjelasan ya. Tentang. Nah disitu baru kita bicara mengapa ya. Jadi penjelasan tentang mengapa. Nah inilah yang menjawab tadi why gitu ya. Ya mengapa sampai ke hasil seperti itu ya. Jadi mengapa hasilnya seperti itu. Nah ini perlu kita jelaskan. Jadi menjawab why tadi ya. Nah jadi kalau udah kita menjawab why. Nah dari sini kita sedikit agak semacam tanda petik menyimpulkan ya. Menyimpulkan di mana perbedaan. Jadi perbedaan hasil studi kita dengan studi yang ada sebelumnya. Jadi ini yang kita tulis. Jadi di mana letak perbedaannya. Nah kira-kira apa yang kita sumbangkan ya. Ini sering sekali kita bicara novelty. Jadi novelty-nya di sini. Kita masukkan di sini. Nah kemudian yang ke ini. Yang terakhir ya di paragraf yang ke 30. Kita mempertanyakan karena tadi ada why ya. Kan ini tadi hasilnya. Jadi ringkasan hasil tadi ini kan what. Jadi kalau kita mau bikin lebih jelas ya. Ini kan kita bertanya tentang what. Apa ya. Jadi ringkasan hasil itu di sini kita bertanya tadi tentang why. Jadi penjelasan tentang mengapa. Nah jadi di sini kita bertanya tentang no what gitu lah. Ya no what. Jadi maksudnya apa. Maksudnya rencana dan tindakan aksi apa. Tindakan aksi apa yang perlu disiapkan atau dirumuskan. Nah jadi inilah sahabat ya sekolor semua. Jadi kalau kita lihat dari paragraf 26, 27, 28, 29, 30. Dia sudah tergambarkan ya tergambarkan seluruhnya kira-kira poin apa saja yang harus kita masukkan di dalam risal gitu. Di dalam risal. Jadi 26 tentu saja merupakan what gitu. Jadi ringkasannya. Ringkasan itu kita refleksikan. Kita refleksikan. Nah kemudian 28 ya kita jelaskan why. Kok bisa begitu ya. Jadi why, why ya. Jadi mengapa bisa begitu. Mengapa hasilnya seperti itu. Sungguhnya ada apa gitu ya. Nah paragraf 29. Apa perbedaan hasil dari penelitian kita itu dengan penelitian lain yang sudah ada. Nah jadi kita harus rumuskan. Di mana letak perbedaannya. Untuk apa. Ya tadi kan mulai studi kita dari knowledge gap. Kita bilang ada knowledge gap. Nah knowledge gap itulah yang sekarang ini mau kita isi. Nah makanya kita bilang letak perbedaannya di mana. Nah paragraf yang terakhir itu know what gitu ya. Jadi kalau hasilnya begitu dengan segala permasalahan itu tindakan apa yang bisa diambil. Rencana aksi apa yang perlu kita rumuskan. Nah ini biasanya policy respon itu ya. Ya diarahnya kepada policy yang bisa ini atau tindakan-tindakan penyadaran dan seterusnya gitu. Nah jadi ini ya Pak Ibu sekalian, sahabat ya sekolah, cara kita meruliskan. Ada pertanyaan apakah ini hanya lima paragraf? Ya lima paragraf ini minimal ya. Maksudnya ini model kan. Jadi kalau di setiap paragraf itu dinilai ada yang lebih perlu dijelaskan, perlu dua paragraf untuk menjelaskannya, ya kita tambahkan. Jadi bisa enam paragraf, bisa tujuh paragraf. Tapi itulah modal dasar ya. Kita menulis paragraf. Nah jadi misalnya kalau kita berandai-andai misalnya, bagaimana kita menuliskannya kira-kira? Kalau kita mau menuliskannya, apa yang kita tulis gitu ya? Ya kita bisa menuliskan langsung misalnya penelitian. Ini kalau kita coba ya. Jadi kita coba kira-kira poin apa yang mau kita tulis. Nah jadi kita bisa menuliskan penelitian ini, memperlihatkan bahwa perbedaan kelas sosial. Karena tadi kan kita bicara tentang petaka ini ya. Petaka bagi siapa ya? Bagi satu kelas sosial bawah ya. Kelas sosial telah menjadi faktor. Petaka yang signifikan dalam akses dan kompetensi siswa. setelah menjalani pembelajaran online pada masa pandemi. Nah jadi inilah kalimat pertama ya. Jadi kalimat pertama untuk paragraf itu. Nah jadi sahabat ya sekolah semua, kalau kalimat pertama bisa dibuat, kalimat-kalimat lain bisa kita buat. Nah ini kita teruskan dulu ya. Kita teruskan dulu, coba kita lihat. Jadi cara menulis yang simple, itu rumuskan topic sentence dulu. Topic sentence, bikin satu kalimat kunci. Karena kalimat pertama adalah kunci di dalam menulis. Karena kalimat pertama itu adalah kalimat yang menghidupkan tulisan kita. Jadi kalau kalimat pertama mati, maka akan mati tulisan kita dalam arti susah sekali untuk diteruskan tulisannya. Nanti kita lihat. Kita coba lihat dulu di kalimat yang berikutnya ya. Jadi kalau kita bilang tadi 27 itu paragraf 27 kita isi dengan refleksi dan makna ya. Nah kita bilang ya ini kita kesulitan ya. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran ya. Online merefleksikan ya. Nah karena jadi gak usah, kita gak usah pakai ancang-ancang kalimat terlalu jauh langsung merefleksikan apa ya. Kondisi ketimpangan dalam pendidikan dan risiko. Risiko yang bakal dihadapi. Jadi risiko yang bakal dihadapi dalam hal atau dalam sumber daya manusia masa depan gitu ya. Jadi ini kan menyangkut SDM. Jadi artinya ini menyangkut SDM bahwa kalau dengan kondisi-kondisi yang terjadi ini maka artinya kondisi kesulitan tadi ya. Itu merefleksikan apa? Merefleksikan adanya ketimpangan. Di satu sisi ketimpangan. Di lain sisi apa? Risiko. Ini refleksi dari sebuah risiko yang bakal kita hadapi gitu di masa depan. Nah jadi sekali lagi kita letakkan dulu kalimat pertama. Kalimat pertama sebagai modal dasar gitu ya. Nah jadi coba kita teruskan. Kalau kira-kira kalau kita teruskan di kalimat berikutnya seperti apa gitu ya. Nah ini penjelasan mengapa. Jadi kita bisa menjelaskan ya mengapa. Nah jadi kita bisa menulis misalnya hasil ini atau hasil tentang ya tentang pembelajaran pada masa pandemi. Ini telah, jadi ini ya. Jadi kalau kita bilang hasil ini dimungkinkan ya. Jadi misalnya ini. Jadi hasil ini kalau saya ini ya. Jadi hasil ini dimungkinkan karena ini penjelasan ya. Jadi penjelasan itu hasil yang memperlihatkan kesulitan belajar dimungkinkan oleh karena pembelajaran online merupakan pengalaman baru ya dalam dunia pendidikan. Jadi artinya mengapa kesulitan-kesulitan ini terjadi? Jadi karena ini pengalaman baru ya. Pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Nah kalau mau diteruskan bisa. Pengalaman baru dunia pengertian yang membutuhkan kesiapan. Nah padahal kita kan tidak siap mendadak kita harus belajar online kira-kira semacam itu. Nah ini kita kasih kalimat pertama dulu sebagai modal. Nah jadi di mana perbedaan hasil? Jadi paragraf berikutnya juga begitu. Kita coba bikin paragraf berikutnya. Kira-kira apa paragraf berikutnya? Nah jadi di paragraf berikutnya kita bilang ya. Jadi penelitian tentang pembelajaran masa pandemi telah memperlihatkan. Nah jadi penelitian-penelitian tentang pembelajaran pada masa pandemi apa yang dia perlihatkan. Nah jadi kita bilang dia telah memperlihatkan apa namun. Nah jadi kira-kira kita mau membahasakan seperti itu. Nah jadi misalnya kita tulis penelitian tentang pembelajaran masa pandemi telah memperlihatkan berbagai tipe kesulitan. Sulitan selain kemajuan yang dicapai dengan model pembelajaran online. Nah jadi kita sebutkan inilah kira-kira hasilnya bukan cuma yang negatif tapi juga ada yang positif. Nah kita bilang namun demikian ya namun demikian kita bilang kurang perhatian. Jadi studi yang ada, kurang menganalisis, kurang menganalisis implikasi jangka panjang. Dari kesulitan yang dihadapi oleh siswa saat ini misalnya. Nah jadi kita bisa teruskan seperti itu ya. Nah jadi setelah itu kita tekankan lagi penelitian ini ya. Nah jadi penelitian ini memperlihatkan, memperlihatkan suatu ancaman yang serius ya. Serius dalam dunia pendidikan, pendidikan di masa mendatang. Nah apa itu? Nah kalau kita teruskan ya, pendidikan akan mereproduksi ketimpangan sosial ya, atau ketimpangan plus ya, melalui diskriminasi teknologi misalnya gitu. Nah jadi ini contoh kalau kita teruskan catatannya seperti itu ya. Jadi inilah cara kita menulis ya. Jadi kalau kita mau menulis secara lengkap, dia menjadi semacam itu. Jadi kadang-kadang kita dapat ide terus langsung kita tuliskan ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Nah tinggal paragraf yang terakhir. Jadi paragraf yang tiga, tiga puluh. Nah ini kan no word. Jadi kalau begitu ya, apa yang harus dilakukan? Nah jadi kita bilang semacam ya, atas dasar, atas temuan, jadi atas hasil ya. Jadi atas hasil penelitian yang memperlihatkan ancaman pendidikan pada masa depan, dibutuhkan, dibutuhkan, dibutuhkan suatu responsibilitas atau tanggung jawab ya, suatu tanggung jawab kelembagaan ya, untuk menghindari beban pembiayaan pendidikan yang berat di pundak publik. Nah jadi ide utama kita misalnya seperti itu. Nah jadi ide utama kita adalah bahwa pendidikan itu jangan diletakkan di pundak siswa, dipundak orang tua, tetapi harus menjadi tanggung jawab kelembagaan gitu ya, supaya ada sharing load ini, beban ya. Jadi burden itu harus dibagi. Nah saya kembali, nanti kita selesaikan. Saya kembali dulu ke ini ya, karena ini untuk menunjukkan suatu teknik menulis, supaya tulisan itu bisa selesai. Tapi jadi gini, tulisan itu tidak atau jangan dipaksakan selesai dari atas ke bawah itu sekali putar gitu ya, sekali jalan gitu. Tapi supaya memudahkan kita, ini saya mencoba mencari jalan yang mudah, tidak membebani nulis, sehingga nulis itu bisa dikerjakan dengan santai ya, dengan simpel, dengan cara yang simpel. Maka kekuatannya adalah pada paragraf pertama, pada paragraf pertama. Jadi kalau kita edit tulisan ini, ini tadi hanya untuk keterangan ya, untuk menjelaskan. Why, analitis. Nah, jadi pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa hubungan satu paragraf dengan paragraf lain itu, itu ditunjukkan dengan kata hasil di sini. Hasil. Jadi selalu ininya hasil ya. Hasil. Ini yang saya kasih kapital ini. Jadi hasil. Nah, hasil. Jadi semua ini tentang hasil gitu. Semua tentang hasil. Ini juga ya. Jadi know what. Rencana dan aksi apa yang perlu dirumuskan, berdasarkan hasil itu gitu ya. Nah, jadi hasil juga. Jadi inilah yang harus kita pegang dulu pertama. Bahwa kita bersandar pada hasil. Karena bagian diskusi ini adalah versi analitis dari hasil. Jadi pembahasan hasil. Nah, karena ini pembahasan hasil. Maka hasil itu harus selalu dipanggil. Jadi bukan sesuatu yang dari luar, yang baru kita bicarakan bukan ini bersandar pada hasil. Itu yang perlu kita ingat. Supaya tulisan gak kemana-mana gitu ya. Nah, mari kita lihat dari paragraf yang ke-26. Apa yang menarik dari paragraf ini, atau kalimat pertama ini, penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan kelas telah menjadi faktor signifikan dalam akses. Nah, jadi ini kita ada satu kata kunci dan kompetisi. Kompetensi. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, inilah yang sering kita bicarakan sebagai topik sentence. Topik sentence. Jadi kalau begitu, telah menjadi faktor yang signifikan dalam akses. Nah, jadi artinya bahwa kita mengatakan kelas sosial bawah Tidak mampu mengakses fasilitas atau teknologi. Tidak mampu mengakses fasilitas dan ini ya, dan sumber pembelajaran secara memadai akibat keterbatasan kemampuan kemampuan atau akibat keterbatasan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi. Jadi kita nulis pelan-pelan sambil dirasa-rasakan. Nah, ini detail sentence. Jadi detail sentence dari akses kita turunkan satu kalimat. Nah, jadi yang kompetensi juga kita turunkan satu kalimat. Nah, jadi akses sudah, kemudian kita turunkan satu kalimat untuk kompetensi. Nah, jadi siswa yang tidak memiliki akses yang cukup cukup memiliki risiko tidak tidak mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi karena memang akses dia terhadap internet terbatas, yang mampu dia akses terbatas ya, kalau harus belajar lewat Youtube dan sebagainya, itu makan pulsa dan seterusnya. Jadi inilah yang terjadi. Yang terjadi. Nah, jadi ini yang apa contoh bagaimana kita membuat satu kalimat, kemudian satu kalimat itu mendiktik kita menulis kalimat-kalimat yang lain. Ini penting sekali. Karena kuncinya di kalimat pertama, kalau kalimat pertamanya itu jelas atau kalimat pertamanya bisa menjadi dudukan fondasi yang memungkinkan kita membangun kalimat-kalimat berikutnya. Mari kita lihat di paragraf yang 27 ya. Nah, contoh paragraf 27, ketika kita menulis kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran online merefleksikan kondisi ketimpangan dalam pendidikan dan risiko yang bakal terjadi. Jadi ini refleksi apa? Ini ada persoalan besar yang kita sebut sebagai ketimpangan. Jadi artinya ada persoalan ketimpangan, ada persoalan risiko. Risiko. Jadi refleksinya. Nah, jadi pengalaman siswa siswa dengan berbagai tipe kesulitan. Kesulitan merupakan pernyataan penting dan penting bahwa punya penting tentang kita bilang apa? Tentang kesulitan memenuhi misi pendidikan for all. jadi misi pendidikan itu terbuka for all. Tapi karena ketimpangan itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa terpenuhi misi dari pendidikan for all. Jadi kita kontekskan ke dalam diskusi itu. Nah, risiko gimana? Risiko dengan kondisi semacam ini dapat menjadi kekuatan. Kekuatan yang mereproduksi ketimpangan sosial. Jadi karena orang-orang yang tidak punya akses yang cukup tidak bisa belajar dengan baik maka nilainya rendah ketika nilainya rendah maka akses-akses dia terhadap berbagai kesempatan publik kesempatan untuk partisipasi di dalam kehidupan kerja dan sebagainya juga terbatas itu sama artinya sama artinya bahwa orang miskin nanti akan memproduksi sumber daya yang miskin yang kaya yang mampu akan memproduksi sumber daya yang juga mampu kaya itu sebuah risiko padahal kita percaya bahwa pendidikan itu jalan yang mengubah kita dari kelas bawah menjadi kelas menengah kelas dan seterusnya dan memang harusnya pendidikan bisa itu tapi itu tidak terjadi karena pendidikan itu tidak aksesibel tidak for all karena pendidikan itu hanya bisa dialami dengan baik atau dinikmati dengan baik ketika ada fasilitas fasilitas itu ya nah dalam masa pandemi itu menjadi sulit nah itu itu logikanya semacam itu jadi nanti bisa kita teruskan misalnya tapi kalau kita lihat dari paragraf yang ke-28 why dia menjelaskan why jadi penjelasan tentang mengapa sampai hasilnya seperti itu nah kita bilang ya jadi hasil memperlihatkan kesulitan besar itu dimungkinkan jadi karena apa jadi mengapa seperti itu karena pembelajaran online itu merupakan pengalaman baru dalam dunia pendidikan ya lembaga pendidikan karena pengalaman baru kita teruskan lembaga pendidikan tidak memiliki kesiapan untuk mentransformasikan tradisi belajar dari luring ke daring nah jadi jadi mengapa begitu ya karena gak ada kesiapan nah jadi kalau kita mau teruskan pada saat yang sama sama ya oh transformasi ini membutuhkan pergeseran jadi pergeseran tanggung jawab jawab pendidikan dari individu nah jadi dari individu ke kelembagaan kelembagaan nah jadi kira-kira beban pendidikan itu tidak bisa diletakkan pada pundak siswa ya tidak tidak bisa diletakkan pada pundak siswa dari individu ini maksudnya siswa ya pundak siswa tentu saja siswa artinya orang tua tetapi harus digeser ke pundak kelembagaan jadi harus diselesaikan secara kelembagaan nah jadi kalau sahabat ya sekolah semua lihat discusen itu ya kembali saya tunjukkan bahwa discusen itu menjawab pertanyaan why ya menjawab pertanyaan why nah jadi ada lima paragraf paragraf yang pertama adalah ringkasan supaya si pembaca ingat apa yang tadi sebenarnya kita bahas hasilnya apa kita ringkas satu paragraf cukup satu paragraf nah kita ringkas apa hasilnya itu yang kedua ya kita bicara what does it mean ya ini merefleksikan apa merefleksikan apa jadi kira-kira kalau mau diteruskan sebuah interpretasi ya atas mana tadi kita interpretasikan nah kemudian yang 28 paragraf 28 penjelasan tentang mengapa mengapa sampai ke sana mengapa ya karena ini tidak prepare ya karena kita dan ini sebuah transformasi peradaban artinya pendidikan ada transformasi yang membutuhkan sesuatu yang besar ya gak sekedar begitu saja tapi keseluruhan desain kebijakan pendidikan misalnya nah nanti bisa kita lanjutkan nah paragraf 29 dimana letak perbedaannya nah kalau yang penelitian-penelitian yang ada menekankan apa tapi pendidikan penelitian kita itu melihat lebih jauh lagi bahwa karakter pendidikan yang semacam ini itu berisiko sebenarnya menciptakan jadi kita menghitung kira-kira bahwa ketimpangan apa yang bakal dihasilkan dari diskriminasi pendidikan jadi petauka yang dihalami sekarang ini itu sebenarnya memiliki implikasi yang panjang sekali nah jadi kita menutupnya dengan atas hasil penelitian yang memperlihatkan rencaman pendidikan pada masa depan dibutuhkan suatu tanggung jawab kelembagaan untuk menghindari beban pembiayaan pendidikan yang berat di penda publik gitu kan jadi pembiayaan pembiayaan oleh negara sangat diperlukan dalam tahapan transformasi ya transformasi teknologi dalam bidang pendidikan nah jadi jadi kita usulkan hal-hal semacam ini sehingga pendidikan bisa terbuka untuk publik nah ini contoh ya Bapak-Ibu sekalian jadi nanti kita baca kembali risalnya kita baca kembali ini kemudian kita sinkronkan gitu ya nah ini sebagai contoh kepada kita semua bagaimana cara kita membangun tulisan itu sehingga nanti bisa ini bisa apa bisa memudahkan kita untuk menuliskannya itu nah Pak Muxin jadi itu sebagai bahan diskusi kita nanti bisa kita teruskan ya jadi supaya teman-teman punya kesempatan juga untuk melihat bagaimana kita membangun tulisan yang saya maksud tadi tulisan secara lebih simple dengan ide supaya kita kalau menulis tidak terlalu banyak memikirkan ini nulis apa nulis apa gitu ya dan kita kesulitan biasanya untuk merumuskan ini apa setelah ini jadi kalau kita nulis apa yang kita tulis apa yang harus kita masukkan dan sebagainya itu kita caranya kita buat template nya dulu dalam arti bahwa setiap kita sungguhnya harus punya template template kita sendiri menulis template kita sendiri yang sudah kita uji atau sudah kita kembangkan dengan melihat jurnal-jurnal yang ada jadi kira-kira jurnal-jurnal itu dengan template yang kita buat ini itu bisa kita menembus jurnal-jurnal itu apa tidak itu ya itu kita uji jadi kita buat kita coba kita uji karena membuat template itu juga bersandar pada jurnal tentu saja saya membuat template ini itu hasil membaca ratusan ratusan artikel membaca mungkin ya lebih dari seratus jurnal yang saya baca dan paling tidak saya juga mungkin sudah menulis paling tidak ke dua puluhan jurnal misalnya seperti itu jadi kita kira-kira beginilah cara kita menulis secara efisien jadi waktunya tidak perlu terlalu panjang karena kenapa kita bisa menulis dengan cepat ya karena memang setiap bagian dari tulisan itu kita sudah tahu mau nulis apa nah tinggal tinggal nanti tahap yang kedua kualitasnya kita tingkatkan pembobotan nanti ada ada tahap lagi ya pembobotan tulisan itu itu ada tahap nanti tapi yang jelas kita tulis dulu isinya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk setiap bagian itu Pak Muxin saya kembalikan kepada host kita yang mendampingi kita pada malam hari ini ya terima kasih Prof Irwan yang telah memberikan terang jalan kita untuk menulis discussion ya saya kira tepatnya sangat luar biasa untuk discussion ini ada 5 paragraf yang mesti kita susun dengan kriteria-kriteria yang sangat spesifik dari mulai paragraf 6 yang menekankan hasil paragraf 7 yang lebih tidak lain adalah sebagai refleksi ke-28 penjelasan mengapa satu hasil itu terjadi dan paragraf ke-29 yang lebih menekankan tentang dimana perbedaan hasil peningkatan kita dengan studi yang ada sebelumnya setelah paragraf yang ke-30 yang tidak lain adalah mengenai ranjana tindakan yang mesti dilakukan berdasarkan atas temuan itu ada beberapa teman yang bertanya sahabat ya sekolah resormati namun demikian sebelum saya sampaikan pertanyaan dan juga ada satu orang yang resen tadi ada informasi dari Ibu Demina di Ambon di Ambon terjadi gempa mudah-mudahan semuanya selamat dan tidak ada musibah di sana meskipun ada keempat tidak ada korban kita doakan semua teman-teman di Ambon selamat semua ada empat pertanyaan yang penting saya kira dari pertama dari Ibu Nakyah nanti sebelum saya berikan kepada Ibu Nurul Azizah yang tadi sudah angkat tangan yang pertama dari Ibu Nakyah bertanya sangat spesifik mengenai kalau di riset sudah menjadi tempat bagi pertanyaan tentang what tentang apa kemudian di discussion lebih titik-tekannya adalah pada pertanyaan mengapa pertanyaannya kemudian adalah kalau pertanyaan how ada di mana kira-kira begitu yang pertama yang kedua dari Pak Arsidayat ini terkait dengan bagaimana cara menuliskan refleksi yang baik agar tidak keluar dari lingkasan riset memang kadang-kadang ini pengalaman saya sendiri Prof memang begitu kita menulis refleksi tapi kemudian mesinnya harus berbasis pada riset kita jadi kemana-mana mungkin ini juga menjadi masalah bagi sahabat IAS sekolar yang lain kemudian ada juga bagaimana cara mengaitkan pesan mengaitkan pesan dengan hasil karena tidak ada kaitan langsung ini saya kira memang mungkin jadi problem kemudian cara membuat kalimat efek kalimat yang kalimat kunci atau topik sentence yang pertama itu gimana caranya dari Pak Arsidayat kemudian ada pertanyaan juga dari Bu Aminah tentang apakah dalam menulis kalimat pertama itu terserah penulis atau bagaimana kemudian dari Bu Iinroh Mawati ada pertanyaan ketika menulis hasil dan pembahasan kenapa harus merujuk pada pendapat ahli atau peneliti atau orang lain sedangkan kita harus mengedepankan hasil penelitian kita sendiri nah sementara rujukan primer itu juga satu keharusan kira-kira di satu sisi kita harus mengedepankan hasil penelitian kita dan kita harus juga merujuk kepada hasil-hasil penelitian orang lain terutama tulisan-tulisan primer kira-kira begitu dan nanti sebelum dijawab saya kira saya berikan kesempatan lebih dahulu untuk Bu Nur Aziza silahkan Bu Nur Aziza ya silahkan Bu Bu Nur Aziza silahkan ya host bisa mengaktif unmute unmute host Bu Nur Aziza masih ada Bu Nur Aziza masih ada atau dijawab dulu sebelum nanti kita berikan ke penelitian Aziza ya oh Aziza ya oke jadi banyak pertanyaan yang menarik-menarik dan ini juga menggambarkan ini ya menggambarkan pengalaman kita concern atau dilema-delema di dalam menulis yang perlu kita respon atau yang perlu kita lihat nah tadi ada pertanyaan tentang pertanyaan how ya jadi kalau what itu ada di result kemudian why itu ada di discussion nah itu how itu ada di mana how itu ada di metode ya how how do you do it gitu loh ya jadi mungkin sahabat IA Scholar yang belum sempat melihat materi-materi sebelumnya bisa lihat di IA Scholar channel youtube ya jadi disana terjawab pembagian-pembagian itu karena how itu untuk menjelaskan bagaimana kita bisa sampai ke result itu ya how nah itulah metodologi jadi bagian metodenya kita menjawab how ya nah jadi itu bisa dilihat nah kemudian refleksi yang baik jadi refleksi yang baik itu ya tekniknya dua ya tekniknya dua jadi saya sering mengatakan bahwa waktu kita menulis refleksi coba kita pastikan kita pastikan apakah temuan ya hasil kita ini itu merupakan awalan atau merupakan akhiran jadi maksudnya apa jadi fakta-fakta yang kita temukan hasil penelitian ini bisa enggak itu sebenarnya merupakan akhiran dari sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya menceritakan proses-proses yang terjadi sebelumnya yang melahirkan hasil ini jadi dengan demikian hasil penelitian kita sesungguhnya merupakan akhiran dari sebuah awalan kita ceritakan jadi kira-kira bahwa katakanlah kenakalan remaja sebagaimana yang kita temukan ini sesungguhnya merefleksikan satu perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam keluarga Indonesia dalam hubungan antar dalam hubungan apa hubungan antar anggota di dalam rumah tangga yang berubah hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat yang berubah yang kemudian melahirkan fakta-fakta kenakalan remaja nah jadi refleksi itu kita dudukkan hasil yang kita temukan ini sesungguhnya merupakan akhiran dari sebuah awalan jadi awalannya inilah yang kita refleksikan itu satu cara satu teknik menulis yang bagus artinya sistematis jelas nah yang kedua di dalam menulis refleksi itu yang hasil kita lihat ini tentang kenakalan remaja tentang kenakalan remaja itu kita bisa mengatakan bahwa kenakalan remaja yang terjadi ini sesungguhnya merupakan awal awal dari ancaman-ancaman yang serius yang terjadi di masa depan nah inilah refleksi itu cara membuat refleksi nah itu harus kita apa teknik ini teknik ya teknik menulisnya jadi menulis itu sungguhnya akan mudah menulis itu akan mudah kalau kita tahu tekniknya jadi kita punya teori menuliskannya jadi waktu kita nulis kalimat bukan sekedar keluar saja dari kepala kita kalimat itu tidak tapi memang ada teorinya teorinya nah teori kita bikin sendiri jadi ini kan kita punya otoritas akademik untuk membuat teori lah benar apa enggak dunia akademik enggak bicara benar apa enggak dunia akademik itu bicara tepat apa tidak dunia akademik bicara logis atau tidak bukan benar apa tidak kebenaran itu sesuatu yang diperdebatkan sesuatu yang dicari bersama itu dalam dunia akademik nah jadi itu cara kita menulis refleksi nah tadi menulis topik sentence ya topik sentence itu jadi bukan menulis topik sentence bukan terserah kita kira-kira gitu ya menulis topik sentence waktu kita kita turunkan dulu 30 paragraf itu 33 paragraf ya itu kan nulis itu sekali putaran tasbih itu 33 gitu ya jadi kalau kita bro satu putaran 33 nulis itu juga gitu 33 putaran itu jadi satu putaran 33 kali 33 ini jadi langsung ada yang gatel kepalanya itu saya bilang 33 kali jadi jadi nulis itu kita waktu kita nulis satu paragraf paragraf kita itu didikte ya bukan asal-asal tapi didikte oleh apa keseluruhan kerangka riset sekitar gitu didikte nah jadi misalnya kalau nulis ya saya bilang aja misalnya kalau nulis paragraf ke-16 nulis paragraf ke-16 itu kan risal berarti paragraf pertama untuk risal nah risal yang pertama itu biasanya deskriptif jadi paragrafnya paragraf deskriptif kalau risal nanti paragraf ke-18 dia udah paragraf yang kritis dari mana saya membedakan deskriptif 16 ya dan nanti 19 ya 19 sudah kritis ya karena tadi karena paragraf satu dengan yang lain udah kita bedakan udah kita bedakan nah ketika kita menulis paragraf itu kembali lagi seperti materi-materi kita sebelumnya paragraf itu ya kita susun dengan tiga tipe ya artinya kalimat tiga tiga bentuk kalimat satu topic sentence pembuka ya pembuka dudukan semacam fondasi untuk memungkinkan kita bangun kita bangun kalimat-kalimat lain nah yang kedua tentu saja detail sentence kalimat-kalimat penjelasannya penjelasan dari kalimat pertama nah kemudian yang ketiga ya kita tutup jadi concluding sentence ya nah waktu kita nyusun topical topic sentence topic sentence kita memilih intinya inti dari pesan yang mau kita sampaikan ya saya mau pesan apa ini ya saya mau pesan bahwa ya jadi tingginya tingkat pemilih ya jadi semakin meningginya tingkat pemilih satu partai saya mau pesan bahwa ini bukan bukan sekedar sebagai kemajuan ya jadi bukan jadi bukan bukan sekedar bukan sekedar kemajuan dari dari partai tapi ini satu bahaya yang mengancam misalnya gitu jadi kalau saya bilang ini bukan sekedar ini tapi juga ini nah kata bukan ini tapi juga ini inilah yang sebenarnya akan kita bahas akan kita bahas di ini akan kita bahas di bagian berikutnya ya nah itu yang apa yang perlu kita perhatikan yang perlu kita perhatikan nah jadi topic sentence itu biasanya kita tulis dengan meninggalkan konsep konsep tertentu misalnya jadi konsep dan arahnya jadi misalnya kita ambil contoh ya kenakalan remaja meningkat nah jadi kenakalan remaja meningkat dalam tiga tahun terakhir tingkat gugat curai curai gugat telah terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir nah jadi jadi sesungguhnya topic sentence yang bagus itu topic sentence itu yang mengandung pertanyaan maksudnya pertanyaan kalau orang meningkatnya seberapa ya nah gitu ini menurunnya seberapa bukan ini tapi itu maksudnya apa jadi selain dipengaruhi oleh A juga dipengaruhi oleh B jadi jadi kita kasih pesan kasih pesan oleh karena itu jangan menulis topic sentence yang tidak bunyi ya tidak bunyi jadi tidak bunyi perubahan sosial merupakan suatu yang tidak terelakkan gitu jadi itu pesannya apa gitu ya maksudnya apa terus mau kita teruskan bagaimana kita bingung juga gitu dibandingkan dengan saya tulis perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal gitu atau saya bilang perubahan sosial telah dipengaruhi oleh masuknya teknologi berarti bagaimana masuknya teknologi itu kita jelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya jadi ide pokok yang mau kita sampaikan harus langsung to the point langsung kita sampaikan itu pada saat itu juga nah jadi itu topik sentence nah satu lagi pertanyaan yang menyangkut mengapa hasil jadi analisis itu merujuk pada teori bacaan dan sebagainya itu ya jadi itu karena begini jadi sahabat daya sekolah semua penelitian itu kekuatannya dua ya artinya artikel jurnal itu kekuatannya dua modalnya dua apa itu modalnya yang pertama adalah data jadi kalau bagus datanya bagus tulisannya karena modalnya besar tapi kalau datanya pas-pasan ya tulisannya minimalis ya karena pas-pasan itu modal modal yang kedua adalah literatur literatur jadi kalau tulisan gak ada literatur ya kekurangan modal jadi dia gak powerful tulisannya terus pertanyaannya kenapa kita harus pakai literatur ya kita kan bikin literatur kita bukan bikin rumah kita bikin literatur makanya harus tahu literatur-literatur lain kalau kita gak pakai literatur lain jadi kita itu kan kesepian seolah-olah cuman kita yang tahu tentang ini seolah-olah cuman kita yang makanya sering sekali ada kalimat yang salah ya kalimat yang salah Pak penelitian ini belum pernah dilakukan gitu ya itu itu memperlihatkan ini kelemahan kita gak pernah baca gitu mana ada penelitian yang gak pernah dilakukan gak pernah dilakukan disini dilakukan disana mungkin di Vietnam atau mungkin di Meksiko udah pernah dilakukan orang tapi kita gak baca itulah pentingnya kita menggunakan literatur makanya memulai tulisan itu memulai tulisan itu harus gabungan antara fakta sosial dan fakta literatur paragraf pertama dari 33 paragraf itu adalah fakta sosial data data awal fenomena yang kita lihat paragraf kedua itu adalah fakta literatur kenapa fakta literatur ya harus tahu literatur yang udah pernah ada karena kita mau bikin literatur jangan sampai tulisan kita kita anggap paling bagus ya karena tidak ada pembandingnya itulah gunanya kalau kita mau bikin literatur baru maka literatur yang lama harus dibandingkan harus paham literatur yang lama nah Pak Mungsin tadi juga ada ini ya pertanyaan yang serupa mungkin ya jadi analisis masuk teori ke dalamnya jadi ya saya kira tadi juga ada Pak Siswoyo yang bertanya bahwa di paragraf 30 itu tadi usulan kita ya itu refleksi dalam arti bahwa dari berbagai persoalan yang kita hadapi atau yang kita temukan di lapangan apa usul kita meneliti di lapangan ketahuan bahwa pendidikan agama di sekolah gak didengar orang siswa sibuk dia gambar dia gambar guru agamanya gak dia denger pelajaran agamanya nah kalau kita menemukan seperti itu usulnya apa ya tentu saja usulnya bagaimana mengkomposisikan pelajaran agama itu secara lebih menarik mungkin perlu outreach bukan hanya di kelas tapi dibawa keluar kelas ada relevansinya enggak kalau mengajak siswa sekolah itu sepanjang jalan di depan sekolahnya itu buang sampah mengutip semua kertas sampah ini pelajaran agama sebagai bagian dari apresiasi terhadap apa yang disebut sebagai kebersihan nah setelah itu kembali ke kelas kita diskusikan gimana pengalaman kamu buang sampah seberapa banyak sampah kenapa ada sampah di jalan nah mungkin nah itulah apa paragraf yang 30 tadi itu satu refleksi tentang tentang apa yang sesungguhnya perlu dilakukan untuk menjawab persoalan atau untuk merespon hasil tadi jadi kelihatannya begitu Pak Muxin apa ada yang tertinggal tapi saya kira Pak Muxin sendiri punya pengalaman banyak meneliti ya menulis jadi mungkin concern dari teman-teman ini saya kira memang sangat biasa kita hadapi baik baik oke halo Prof Ya suaranya kurang Oke Ini Bapak sekalian Bapak Prof. Irwan Dan sahabat IAS yang Sehormati, ada pertanyaan juga Masih terkait dengan yang tadi Jelaskan oleh Prof. Irwan, terkait dengan upaya kita Untuk memastikan kejelasan Antara riset dengan discussion Ada pertanyaan tentang Apakah mungkin kita mencantumkan literatur Dalam riset Kalau dari pengalaman Saya sendiri memang kadang-kadang kita terlalu Tidak membuat Jelas riset karena kita Merujuk pada literatur-literatur Sejujurnya belum seharusnya kita Kita Cantumkan di situ Kecuali memang penelitiannya dalam penelitian Literatur kira-kira begitu Nah ada beberapa Pertanyaan tapi saya beri kesempatan lebih dahulu Untuk Bu Aziza Barangkali bisa masuk Sebelum ini Ada empat lagi orang yang Sahabat IAS yang bertanya Saya kira Bu Sarju juga ada ya Bu Sarju, Bu Saraini Silakan Ada beberapa yang Ya ada beberapa yang Rishen Mungkin bisa kita undang Ya Bu Sarju Bu Aziza Bu Aziza Terima kasih Ya Prof Silakan Bu Sarju Silakan Bu Sarju Ini Prof yang saya tanyakan Mungkin Di Paragraf 29 Tadi itu mungkin Profesor sudah menjelaskan bahwa Tentang Saya lebih keras Bu Sarju ya Tentang novelty Ini mungkin Profesor juga agak Mungkin agak geli ya Tapi begini Pengalaman saya Saya ini Meneliti tentang Kepemimpinan perempuan Di dalam tarekat Itu saya cari Literaturnya Tidak ada Prof Jadi Kepemimpinan perempuan Di dalam tarekat Itu saya belum Menemukan literatur Katanya Penelitian yang sebelumnya Belum ada Kalau yang tentang Ajaran-ajaran Tarekat memang banyak Tapi kepemimpinan perempuan Ini belum ada Nah Ini kalau saya akan Membandingkan Dengan pelitian sebelumnya Ini bagaimana ya Prof ya Itu pertanyaan Pertama saya Kemudian pertanyaan kedua Tentang Pemanfaatan Literatur review Di dalam Discussion Kalau Saya Apa ya Istilahnya Membuat template Yang seperti Apa Yang sudah diberikan Oleh profesor Misalnya Menyusun kalimat-kalimat Itu harus Topic sentences Seperti Dan kudus Dan kuding Itu kemudian Cara memasukkan Literatur review Di dalam Discussion Nah itu Itu saya Belum bisa Menggambarkan Saya Itu pertanyaan Kedua saya Kemudian yang ketiga Ini mungkin Agak sedikit Menyimpang Tapi ini Terkait dengan Memang Pertanyaan saya Sudah lama Kalau saya Kalau saya Melihat Jurnal-jurnal Yang di TTKIN Seperti Al-Jamiah Seperti Itu di Islamika Itu jumlah Halamannya Halamannya itu Banyak sekali 40 halaman Jadi jumlah Halamannya Banyak sekali Padahal kalau Kita menulis Yang seperti Templetnya Profesor ini Paling 15 16 halaman Sudah maksimal Itu Gimana ini Bersara Kita ini Ingin Misalnya Ingin Submit Di Islamika Al-Jamiah Tapi jumlah Halaman Banyak Di mana Al-Jamiah Al-Jamiah Jurnal Indonesia Umumnya Banyak Itu jumlah Halamannya Sampai 40 halaman Jadi saya Bingung Ini gimana Cara Menggemukkan Ini Karena Saya ingin Mencoba Di dalam Di lingkungan PT KIN Tapi Dengan jumlah Halamannya Sebegitu Saya Menggemukkannya Itu agak Kesulitan Prof Saya kira Pertanyaan Yang menarik Dari Bu Sar Juning Saya juga Punya Pengalaman Terkait Dengan Upaya Kita Untuk Menyesuaikan Tulisan Tulisan Kita Dengan Selingkung Jurnal Yang Bermacam-macam Itu Kadang-kadang Jadi masalah Juga Nanti Silahkan Prof Irwan Bisa Memberi Saran Kadang-kadang Setiap Jurnal Punya Selingkung Yang Spesifik Tapi Sebelumnya Saya memberikan Kesempatan Terima 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 menyampaikan saya tentang apa yang menjadi pikiran. Terima kasih, Prof. Kalau Prof menulis seperti di tadi itu, saya juga ikut menulis supaya lebih tertul di kepala saya. Saya ini, Alhamdulillah, ada saya tulisan Prof, sudah ada respon dari reviewer. Awalnya itu dihasil. Begitu saya dapat ilmu dari Prof bahwa dihasil itu, tidak boleh diapa-apain. Di deskripsi saja apa adanya. Dan Alhamdulillah itu sudah berterima. Nah, yang jadi soal di respon ini, tadi kan dicoba di paragraf 29 tadi itu tentang ada novelty, ada perbedaan hasil studi. Nah, apakah di bagian ini kita menampilkan kembali maksudnya kajian teori yang sebelumnya kita bahas yang berkaitan dengan di mana letak perbedaannya kita punya tulisan ini. kemudian ada satu dari reviewer ya yang berbicara order advice to include reset gap study gap in the abstract. Jadi saya harus disuruh untuk membuat reset gap di abstract. bagaimana kira-kira prop ini antara sepertinya yang diberikan tadi membentangkan antara gap yang di abstract kemudian gap yang ada di discussion. Karena disini prop tadi menjelaskan bahwa paling tidak di paragraf misalnya 29 itu ada novelty nya. Paragraf juga harus muncul di sana. Dan yang terakhir ini juga disarankan untuk di include implication after the conclusion. Ini saya kurang-kurang mengetahui nih. Ini saran dari reviewer. Ini include apa diulangi bu? Implikasi. Implikasi. Tapi after the conclusion saya tidak ngerti konklusi. Apa maksudnya ini? Saya tidak ngerti prop karena setelah saya konklusi ya di end. Maksudnya apakah di bagian mana saya tidak ngerti ini. Karena ini ada dua poin yang saya harus perbaiki. Menurut info kalau ini sudah diperbaiki insyaallah akan berterima. Dan Alhamdulillah ini sudah ketiga kalinya prop. Saya sering mengirim tulisan penerbangan. Terima kasih. Tapi hari ini saya berbahagia karena walaupun ada di koreksi tapi justru membuat saya banyak belajar dari prop dan menyimak betul apa yang sebenarnya diingat. Terima kasih prop. Ya. Terima kasih Bu Sahra ini. Saya kira ada tambah satu lagi ya Bu Asnah ini. Satu lagi Bu Asnah ini. Silahkan Bu Asnah ini. Bu Asnah ini. Silahkan. Bu Asnah ini silahkan diambut dulu. Ya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh prop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya mau tanya tentang paragraf 30 tadi prop. Yang pertama itu kalau kita penelitian perpustakaan gimana? Kepustakaan. Yang pertama. Yang kedua mungkinkah di paragraf 30 itu kita mengusulkan model. Jadi semacam model yang kalau kita kembali di awal dulu kuliah ngaji kita itu mungkin yang sering prop. Bilang dengan apa namanya masalah yang ketiga. Kan ada yang pertama deskripsi kemudian yang ketiga. Nah itu mungkinkah yang itu yang ditulis di situ prop. Terima kasih prop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada banyak pertanyaan yang menarik tapi ini juga ada tambahan lagi yang dari beberapa teman yang sudah menulis di chat room. Di antaranya adalah tentang dari sahabat istri Hapsari. Ini pertanyaan adalah apakah boleh kita itu membuat subab dalam discussion karena dalam riset kita membuat subab-subab. kalau dalam riset kita membuat subab-subab apakah mungkin kita juga membuat subab-subab dalam discussion. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan dari jauh dari Bert dari Bu Alice Z.A. Tentang kontribusi riset bagaimana cara kita untuk mereflexikan novelty riset kita dan kita memastikan bahwa riset kita itu bermanfaat kepada masyarakat banyak. bagaimana kalau kita tidak menemukan riset yang lain yang menjadi pembanding riset kita. Saya kira itu yang dari chat room silahkan di respon. banyak pertanyaan yang saya kira ini pertanyaan menarik untuk kita semua. Juga ada teman kita yang menanyakan juga BKData tidak boleh masuk di discussion. Ya tidak boleh karena memang tujuannya memang untuk bukan untuk presentasi data namanya juga pembahasan. Jadi kalaupun data dimasukkan itu dalam kerangka pembahasan gitu ya bukan presentasi data. Jadi display data itu sudah selesai discussion. Jadi ini harus kita bedakan gitu. Nah saya mulai dari Ibu Sarju dulu ya Ibu Sarju yang aktif sekali mencoba menulis ya dan Sarju kalau kita membaca studi literatur atau literatur review jadi ini saya kira harus kita bedakan jadi kita bedakan literatur review itu kan hadirnya di depan di depan jadi posisioningnya harus kita paham dulu ini bukan sekedar literatur aja tapi maksudnya kita pahami ketika dia hadir di depan itu sesungguhnya sebagai landasan landasan untuk kita penelitian jadi literatur review itu kan salah satu tampilannya adalah konsep jadi konsep yang kita definisikan di dalam literatur review itu akan kita turunkan ke dalam variable variable yang nanti menjadi indikator di dalam research kita itu pedoman jadi namanya itu model foe literature review itu menjadi model bagi research kita yang menunjukkan kita harus tanya apa harus mengumpulkan data apa nah jadi ketika literature review itu jadi ketika kita menulis analisis kita menulis analisis gak boleh literatur review itu dipindahkan ke analisis jadi kalau dipindahkan gak boleh yang boleh itu ditabrakkan ya jadi ditabrakkan itu maksudnya literatur jadi research yang ada itu kan punya hasil atau punya konsep coba konsepnya kita tabrakkan dengan temuan kita jadi apa nah jadi artinya literature review itu bukan diambil dari depan ditempel ke belakang bukan tetapi ditabrakkan nah ditabrakkan itu dengan cara ya kita menunjukkan bahwa apa yang dibayangkan oleh Scott bahwa misalnya gitu ya itu tidak tidak terjadi jadi maksudnya kita kita mengkonfirmasikan membandingkan jadi lebih tepat ya membandingkan kalau kita bandingkan dari literatur yang udah kita kutip itu dengan hasil research kita apa yang bisa kita katakan nah apakah hasil penelitian kita sesungguhnya merupakan kelanjutan kelanjutan dari studi-studi itu artinya apa itu sebuah kelanjutan dari studi itu atau hasil penelitian kita itu merupakan kritik merupakan penolakan atas berlakunya literatur-literatur itu nah jadi yang kelemahan kita biasanya tidak didialohkan tapi ditempelkan jadi diambil literatur di depan dibawa ke belakang terus digandengkan gitu ya jangan digandengkan ditabrakkan kalau dihubungkan paling gak kita bilang hasil penelitian kita itu merupakan contoh yang paling tepat atas berlakunya apa yang dikatakan oleh Milner bahwa nah jadi dihubungkan dihubungkan karena kan penelitian menjelaskan hubungan satu dengan yang lain jadi kita hubungkan nah itu yang perlu kita perhatikan sehingga kalau kita kembali kutip kita kutip ulang di bagian discussion literatur-literatur di depan itu bukan dikutip kutipannya artinya bukan apa yang dia katakan kita kutip tapi tulisan kita hasil penelitian kita kita refleksikan dengan apa yang dia katakan jadi kalau bersandar pada apa yang dikatakan itu kita punya ini confirm gak pada apa yang dikatakan atau melawan yang dia katakan itu memberi tambahan kalau dia menyebutkan dua variable kita menemukan tiga variable sehingga menjadi lebih lengkap karena dia melupakan dimensi tertentu jadi harus ada perbincangan perbincangan teoritis itu yang harus kita lakukan sehingga nanti novelty-nya akan kelihatan jadi seperti juga yang ini terima kasih sahabat di sekolah dari Perth malam ini bergabung Mbak Elis Mbak Elis sedang studi di Perth bergabung pada malam hari ini nah ini juga menanyakan hal yang sama soal novelty jadi ketika kita bicara novelty itu memang novelty itu tidak bisa kita temukan kalau kalau kita dari awal tidak punya literaturnya artinya tidak ada literatur yang bisa kita bandingkan itu susah untuk ditemukan makanya cara menemukan novelty yang paling bagus itu memang penelitian itu menguji menguji dari awal jadi kan saya pernah mengatakan bahwa penelitian yang baik yang advance itu bukan untuk mengetahui bukan didasarkan pada ketidaktahuan terus hasilnya mengetahui tidak didasarkan pada ketidaktahuan penelitian yang baik itu didasarkan pada keragu-raguan karena kita ragu makanya kita uji jadi pengujian kita uji kita uji hasil ujiannya seperti apa hasil ujiannya nah jadi ketika kita uji apa yang kita uji kita uji variable-variable apakah semua yang dikatakan oleh seorang ahli itu memang kita temukan di lapangan atau kita menemukan sesuatu yang lain nah temukan lain jadi kata temuan lain inilah yang disebut sebagai novelty jadi memberikan kebaruan ada dimensi kebaruan di dalam penelitian nah kebaruan itu kadang-kadang dicapai karena kita menggunakan konsep yang berbeda sehingga hasilnya berbeda atau dicapai melalui penggunaan metode yang berbeda nah jadi nanti kita bahas di bagian kesimpulan untuk bisa sampai ke sana nah jadi itu kira-kira dan ini terkait juga dengan yang disampaikan oleh Bu Sahraini 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 ini sesuatu banget malam ini Bu pertanyaannya nah jadi sesuatu banget karena Bu Sahraini mendapatkan review ya dan itu harus berbahagia kalau kita sempat dapat review sehingga ada tanda-tanda akan terbit akan terbit jadi memang yang bagus memang kita dapat review ya memang di review nah jadi ketika dibilang implikasi tadi memang jadi implikasi itu memang ditulis di banyak jurnal ya setelah conclusion ya apa implikasi dari tulisan ini jadi implikasinya mensyaratkan apa ya dari tulisan ini kita dapat menyarankan sesuatu implikasi karena implikasi itu kalau kita lihat jurnal ada di dua tempat ada di dua tempat satu tempatnya itu adalah di akhir discussion nah jadi biasanya yang policy yang public ini ya implikasi kebijakannya itu policy implication itu ada di di akhir discussion tapi implikasi itu juga bisa di akhir conclusion di akhir conclusion nah bahkan ada jurnal yang memang dia memuat ada ada sub judulnya implication gitu seperti juga knowledgement implication knowledgement gitu ya ada di situ nah itu deklarasi deklarasi tertentu dibuat di situ jadi jurnal kita ikuti saja bu implikasi-implikasi yang tadinya kita tulis di discussion dia punya tradisi menulis di akhir bahkan ada jurnal yang memang di abstraknya sudah dia minta implicationnya itu di abstrak supaya dari awal jelas nah satu lagi yang dari Ibu Sarju tadi soal pemimpin perempuan jadi pemimpin perempuan jadi kalau kita bicara pemimpin perempuan dalam tarekat jadi gini ini kan teknik mencari literatur ya ya kalau kita bicara pemimpin perempuan dalam tarekat mungkin miskin ya artinya literaturnya terbatas tapi kita kan tidak mau membandingkan penelitian siat tentang pemimpin perempuan dalam tarekat dengan pemimpin kita gitu tapi kita mau menggunakan studi literatur itu sebagai kerangka jadi studi literatur itu yang paling penting dia sebagai kerangka risus jadi kalau kerangka risus dia bersandar pada konsep bukan pada kasus kasus itu untuk memperkuat jadi yang paling penting dari studi literatur itu adalah konseptualisasinya bukan kasusnya jadi bukan kasus pemimpin perempuan ditarikan ditarikan yang perlu tapi adalah konsep konsep women atau gender leadership jadi kepemimpinan perempuan kepemimpinan dalam perspektif gender kepemimpinan patriarki misalnya itu yang kita pakai itu jadi ibu gak usah gelisah kalau gak ada tulisan lain tentang kepemimpinan perempuan di tarekan ya dalam tarekat tapi kalau ada tulisan lain yang persis begitu ibu harus gelisah ya karena itu nanti ibu akan berbahaya sekali karena ibu tidak bisa membedakan mana tulisan dia dengan tulisan ibu nanti artinya bisa dianggap duplikasi bisa dianggap ini tidak ada novelty dan sebagainya jadi paling aman adalah menggunakan kerangka teori kepemimpinan perempuan isu tentang perempuan pemimpin bagaimana penolakannya resistensi terhadap pemimpin perempuan dan sebetulnya kasus tarekat yang ibu teliti nah kembali ke soal halaman tadi sebenarnya tidak jadi masalah ya itu diminta 10 ribu 10 sampai 12 ribu sementara skopus yang lain dia bilang no more than 5,000 jadi skopus yang lain bahkan new educational review minta no more than 4,000 4,000 kalau psychological trauma untuk jenis tertentu no more than 2,000 itu banyak sekali nah jadi di jurnal Indonesia mintanya biasanya banyak-banyak sampai 30-40 halaman jadi mahal diongkos untuk kita terjemahkan jadi mahal terus juga mencari reviewernya malas juga reviewernya reviewernya kalau mereview ya butuh 3 bulan nunggu waktunya untuk membaca 30 halaman nah ini kan ini apa jurnal gaya lama jurnal gaya lama itu tebal-tebal nah sehingga nanti semakin tebal kan semakin banyak salah tulisan itu jadi kan nah jadi kembali poinnya adalah jadi kalau diminta tebal itu artinya setiap bagian jadi paragraf itu dipecah jadi paragraf itu diduplikasi yang tadi kita cuma nulis satu paragraf dijadikan dua paragraf satu paragraf jadikan dua paragraf jadi lebih detail lebih detail jadi lebih detail itu apa lebih detail ya satu paragraf konseptual yang satu paragraf kategoris yang satu paragraf kasus atau paragraf tentang data empiris jadi dibagi bahkan bukan dipecah satu paragraf jadi tiga paragraf satu paragraf konseptual dua paragraf kategoris ketiga paragraf kasuistik atau empiris artinya data itu cara kita memecah jadi cara memecah jangan dibagi rata tapi dibagi leveling leveling konseptual kategoris kategoris itu dikategorikan didefinisikan diturunkan diturunkan dilakukan deduksi logika untuk itu nah paragraf yang ketiga kita membawa empirisnya kasus-kasus supaya dia menjadi banyak nah kembali ke Bu Sahra ini tadi nah jadi di dalam kita membahas paragraf hasil yang ketiga jadi tadi sudah saya sebutkan soal penggunaan teori jadi teorinya kita bukan ya apa menempelkan teori tapi menabrakkan memperbincangkan teori teori itu dikupas gitu ya dikupas sehingga tidak perlu ngutipnya banyak-banyak tapi detail gitu nah research gap-nya research gap-nya itu kan di awal di awal itu kita memulai research gap di awal itu kan untuk menemukan ruang ada gap di dalam penelitian ini maksudnya gap itu apa sejauh ini orang sudah tahu segini tapi yang ini belum diketahui yang belum diketahui itulah yang akan saya cari tahu kira-kira gitu ya akan cari tahu nah jadi ini research gap tapi ketika kita menulis hasil kita menulis hasil kita membahasakannya bukan lagi research gap seperti di depan tapi novelty waktu kita bicarakan research gap novelty itu kita bersandar pada hasil kita tadi kan research gap itu bersandar pada penelitian orang lain tapi sekarang bersandar pada penelitian kita jadi ternyata penelitian kita itu berhasil menjembatani atau meneruskan diskusi ada missing link yang selama ini belum diketahui berhasil diketahui melalui penelitian kita atau ada banyak penelitian tapi ada sesuatu yang tidak diperhatikan atau diabaikan nah sesuatu inilah yang kita temukan gitu jadi jadi apa something new yang kita bisa katakan itu apa gitu ya nah jadi itu perlu kita bawa ke sana nah ada tadi pertanyaan kecil seperti sub-sub-bab itu boleh gak di dalam diskusian boleh sekali ya tidak ada batasan jadi risal itu kita pakai sub-sub-bab dalam diskusian juga bisa pakai sub-sub-bab bisa kenapa cara menulis yang sekali lagi sahabat ya sekolah semua cara menulis yang saya tunjukkan bukan satu-satunya bukan satu-satunya tapi ini cara untuk memulai yang menurut saya paling sederhana nanti kalau udah kita masuk ke sana kita lihat ada macam-macam cara ada macam-macam cara ada yang semuanya dibagi tiga dibagi empat semuanya dari depan sampai belakang nanti nanti saya tunjukkan kembali pernah pernah saya tunjukkan di dalam satu materi kalau gak salah waktu putaran yang pertama dulu waktu saya bicarakan risal atau diskusian itu pernah saya tunjukkan nah itu ada cara lain waktu itu saya menyampaikan ada beberapa cara menulis diskusian cara ini ini saya menunjukkan easy way the easy way selain cara-cara yang lain nah yang terakhir Ayu Asna dari Bengkulu Ayu Asna tadi menanyakan tentang apakah kalau studi kepustakaan itu diskusian atau cara membangun novelty-nya sama sama saja karena yang kita bandingkan itu kan hasil jadi kita bandingkan hasil hasil penelitian kepustakaan ya hasil juga artinya apa yang selama ini belum ditulis orang atau dari teks-teks yang kita baca apa yang sebenarnya masih missing yang belum dikerjakan jadi novelty-nya logikanya hampir sama bahannya saja yang yang berbeda bahannya yang berbeda tapi sama nah kalau kita menulis paragraf yang ke-30 tadi misalnya terus untuk menjawab penelitian masalah atau pertanyaan penelitian transformatif jadi tulisan itu bisa kita strukturkan dua yang satu seperti yang saya sampaikan ini dimana pertanyaan deskriptif kritis dan transformatif kita jumlahkan kita jumlahkan jadi satu itu menjadi satu hasil satu hasil tapi kita yuk bisa juga menulis menulis hasil itu satu-satu nah jadi kasarnya begini tujuan penelitian satu menggunakan metode satu menghasilkan risal satu dan kemudian didiskusikan di dalam diskusian satu jadi tujuan penelitian dua itu dicari datanya dengan metode dua menghasilkan data dan hasil dua risal dua didiskusikan di dalam diskusian dua nah jadi kalau yang ketiga tujuan penelitian transformatif itu dicari datanya dengan FGD artinya data transformatif cara pengumpulan data menghasilkan menghasilkan apa menghasilkan model model hasilnya model nanti diskusiannya diskusian tiga mendiskusikan bagaimana validasi dari model itu seberapa model itu konteksual seberapa model itu menjanjikan nah jadi itulah yang kita tulis nah jadi ini karena banyak pertanyaan tentang ini saya kira Pak Moksin nanti minggu yang minggu depan kita bahas sedikit tentang model-model ini supaya sahabat ya skolor bisa melihat beberapa model di dalam menulis ini sehingga nanti bisa menjadi lebih jelas saya kira pertemuan kita dengan banyak pertanyaan yang menarik menarik tadi bisa kita akhiri pada malam hari ini dan jangan berhenti sampai di sini terus menulis terus bersemangat dan kita terus belajar bersama kurang dan lebih saya mohon maaf saya kembalikan pada host kita yang mendampingi kita pada malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Yes yang saya hormati saya kira cukup menarik apa yang disampaikan oleh Prof Irwan bincang kita malam hari ini dan ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu saya sampaikan karena memang sudah terjawab dengan sendirinya seperti misalkan tentang template penulisan penulisan jurnal yang literar ya literatur saya kira sama dan memang model-model penulisan dengan berbagai hasil penelitian itu memang perlu dibicarakan lebih lanjut dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi literatur maupun pertanyaan dan pengalaman ini sudah sangat banyak di room chat dan saya kira sahabat IAS bisa membaca sehingga bisa memperkaya awasan kita mengenai bagaimana kita menulis jurnal ilmiah dan saya kira tujuan utamanya terdiri oleh Prof Irwan tidak hanya sepatu-mata untuk menulis jurnal internasional tapi juga dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa saya kira misi yang sangat mulia menjadi harus diimbar oleh kita semua terima kasih Prof Irwan dan terima kasih untuk sahabat IAS sekolah semua mudah-mudahan kenapa yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat besar untuk kemajuan dan kecerdasan bangsa dan bisa berkontribusi bagi dunia terutama di bidang ilmu perketahuan ini saya cukupkan sekian kita akhiri bersama-sama dengan Pak Syahamdala terima kasih mohon maaf apabila ada salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ya terima kasih Bapak Mohsin Jamil dan juga Prof Dr. Iwan Abdullah yang telah memberikan bahasan yang sangat-sangat kompleks pada malam hari ini sebenarnya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini juga ada tadi Bu Elis yang sebenarnya saya juga penasaran sekali Prof tentang bagaimana sih cara kita mengasah daya analisa kita terhadap suatu pembahasan itu tetapi jangan khawatir Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya nanti akan bisa kami jawab pada webinar selanjutnya dan terus terang ini saya sangat bangga dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua sudah ada 409 total viewers baik di Youtube maupun di Zoom Online Meeting ini menandakan bahwa partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu terhadap webinar IAS Foundation selama ini sangat tinggi seperti itu dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya yang akan selalu mengisi pada malam Kamis dan malam Minggu Bapak Ibu semua ya langsung saja ini ada pantun ada tanaman memakan pagar ada bahagia karena pandai bersyukur mari kita ingatkan budaya belajar agar semakin bermanfaat di berkahi umur kemudian banyak bekerja sedikit bicara sudah prinsip seorang akademis Alhamdulillah kita tutup acara sampai jumpa di malam Kamis saya Tasha Farika terima kasih Bapak Ibu semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Terima kasih Prof Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih